Al-Fatihah 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 Ada mata, mata adalah artinya Meninggal dunia Ibenah Adam, anak cucu Adam Yang dimaksud adalah Manusia Inkotoa, artinya Terputus, amaluhu Segala perbuatan Atau amal seseorang Sodakotin Adalah sedekah jariah Artinya mengalir Ilmin, ilmu pengetahuan Yuntafa'u Yang berarti bermanfaat Anak-anakku sekalian, dilanjutkan dengan Wa waladin waladin solihin Anak yang soleh Yang selalu Mendoakan untuk Kebahagiaan, kemanfaatan Untuk kedua orang tuanya Anak-anakku Pokok kandungan hadis Tentang amal soleh ini, yang pertama adalah Mari kita sadar Bahwa kehidupan dunia ini adalah Sementara Maka, ketika kita sudah sadar Kehidupan ini sementara Yang pasti kita akan Meninggalkan dunia Maka, ketika kita sudah Meninggal dunia Hanya ada Tiga amal Yang tidak terputus Pahalanya Yang pertama adalah Sodakotin jariah Sedekah atau Sodakoh jariah Sedekah jariah Ini artinya Sedekah yang terus Mengalir Pahalanya Sedekah jariah Berarti Pemberian yang dapat Digunakan Secara terus-menerus Kemanfaatannya Dan Pahalanya Akan terus Mengalir Apabila Seseorang Yang melakukan Sedekah jariah itu Sudah meninggal dunia Saya ambil contoh Dari sedekah jariah adalah Membantu Pembangunan Madrasah Membantu Pembangunan Masjid Musola Atau Membantu Pembangunan Jalan Yang Kira-kira Ketika kita Membantu Ini Kemanfaatannya Terus Berlanjut Itu adalah Contoh Sedekah jariah Yang kedua Ilmu yang Manfaat Ilmu yang Manfaat ini Anak-anakku Perlu diketahui Ilmu Manfaat itu adalah Ilmu yang Kita pelajari Kemudian Ilmu itu Kita Lakukan Dan Ilmu itu Kita ajarkan Kepada orang lain Jadi Ilmu Manfaat adalah Ilmu yang Kita Peroleh Kemudian Kita Lakukan Baru Kita Ajarkan Kepada orang lain Dengan Ilmu Manfaat ini Insyaallah Kehidupan kalian Akan Diangkat Derajat oleh Allah SWT Sebagaimana Di dalam Surat Al-Mujadilah Ayat 11 Allah berfirman Allah akan Mengangkat Dua orang Yang pertama Adalah Orang yang Beriman Dan yang Kedua adalah Orang-orang Yang berilmu Di antara Kalian Beberapa Derajat Dan semoga Dengan ilmu Manfaat ini Kalian Senantiasa Diberikan Keberkahan Kesuksesan dunia Dan kesuksesan Selamat dinia Yang ketiga Yang ketiga Anakku Isi kandungan Pokok kandungan Dari Amal soleh Ini adalah Anak yang soleh Anak yang Selalu Menjadi Dambaan Kedua orang tuanya Maka Saya yakin Salah satu Tujuan Orang tua Kalian Menyekolahkan Mengamanahkan Kalian Di M.I.S. Ini adalah Kalian Supaya Bisa Menguasai Ilmu Umum Sekaligus Memahami Ilmu Agama Dengan Kalian Menguasai Ilmu Umum Dan Memahami Ilmu Agama Insyaallah Derajat Kalian Di dunia Akan Mendapatkan Kemuliaan Kemuliaan Dari Allah Dan Nantinya Ketika Agama Ini Kalian Fahami Akan Menjadi Anak Yang soleh Anak Yang selalu Mendoakan Kedua Orang Tuanya Dan Doa Yang Kita Baca Ketika Sholat Adalah Yang Artinya Adalah Ya Allah Ampunilah Aku Dan Kedua Orang Tuaku Dan Sayangilah Keduanya Sebagaimana Mereka Berdua Menyayang Ketika Aku Masih Kecil Anak Anak Yang soleh Dan soleha Keistimewaan Dari Tiga Amal Ini Sedekah Jariah Kemudian Yang Nomor Dua Adalah Imul Yang Manfaat Yang Ketiga Adalah Anak Soleh Yang Selalu Mendoakan Kedua Orang Tuanya Pahalanya Tidak Akan Terputus Atau Dengan Kata Lain Nilai Pahalanya Akan Terus Mengerus Mengalir Kepada Kita Meskipun Orang Yang Beramal Soleh Itu Telah Meninggalkan Dunia Tetapi Dengan Kemanfaatan Kemanfaatan Yang Selalu Terus Menerus Pahalanya Akan Mengalir Kepada Kita Dan Ketika Kita Nanti Dipanggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Ketika Ketiga Amal Itu Akan Mengantarkan Kita Kedalam Surganya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anak Aku Maka Dari Itu Kalian Sekarang Sudah Kelas Enam Tentunya Selalu Belajar Memahami Ilmu Umum Dan Sekaligus Memahami Ilmu Agama InsyaAllah Dengan Ilmu Umum Dan Agama Yang Berjalan Serasi Kehidupan Kalian Akan Bahagia Di Dunia Sukses Di Dunia Bahagia Dan Selamat Nanti Di Yawmil Kiamat Anak Aku Demikian Pembelajaran Tentang Hadis Amal Sholeh Ini Semoga Menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Buat Kalian Dan Kalian Senantiasa Menjadi Putra Putri Yang Soleh Dan Solehah Putra Putri Yang Selalu Bermanfaat Untuk Kedua Orang Tua Kalian Dan Selalu Mendoakan Mendoakan Kebahagiaan Mendoakan Kedua Orang Tua Supaya Diberikan Keselamatan Di Dunia Dan Keselamatan Tanti Di Yawmil Kiamat Semoga Materi Kali Ini Menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Buat Kalian Yang Pahalianya Terus Mengalir Mari Kita Tutup Dengan Doa Semoga Apa Yang Disampaikan Ini Selalu Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Semoga Menjadi Tambahan Ilmu Yang Bermanfaat Serta Kita Sekalian Diberikan Kesehatan Zohir Batin Kemanfaatan Ilmu Keberkahan Ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh